Samuel Morse, dan Alfred Vail. Mereka bikin alat yang bisa ngirim sinyal listrik lewat kabel, dan sinyal itu diterjemahin jadi kode Morse. Kalau kita bisa kirim gambar, suara, dan email, kenapa nggak bikin aplikasi yang gabungin semuanya? Sebelum ada HP, sebelum ada SMS, bahkan sebelum pager pun lahir, manusia udah punya cara buat ngirim pesan jarak jauh, tapi caranya nggak semudah ngetik pake jempol. Bayangin kamu harus ngirim pesan penting ke kota sebelah, tapi nggak ada telepon, nggak ada internet, yang ada cuma kabel panjang dan bunyi-bunyi aneh. Titik dan garis. Nah, kenalin, Telegraph. Diciptakan di tahun 1837 oleh dua orang jenius, Samuel Morse dan Alfred Vail. Mereka bikin alat yang bisa ngirim sinyal listrik lewat kabel, dan sinyal itu diterjemahin jadi kode Morse. Gabungan titik dan garis yang mewakili huruf dan angka. Contohnya kayak gini. Gampang. Ya nggak juga sih, tapi di zaman itu ini revolusioner banget. Telegraph jadi cara tercepat buat ngirim pesan. Sebelumnya, ya kamu harus nulis surat dan nitip ke orang naik kuda atau kapal. Bisa berminggu-minggu baru nyampe. Dengan telegraph, pesan bisa nyampe dalam hitungan menit, bahkan detik. Makanya, ini jadi tulang punggung komunikasi militer, bisnis, dan media. Misalnya surat kabar zaman dulu bisa dapet kabar perang dari medan tempur lewat telegraph. Tapi, ya tetep aja, telegraph bukan buat semua orang. Kamu butuh operator buat kirim dan nerima. Harus bisa baca kode Morse, dan ya jelas nggak bisa dibawa-bawa. Tapi dari sinilah semua dimulai. Telegraph adalah nenek moyang pesan singkat. Tanpa titik dan garis itu, mungkin sekarang kita nggak akan pernah kenal yang namanya SMS atau chat. Setelah orang puas ngirim pesan lewat kabel, muncul pertanyaan. Gimana kalau bisa ngirim pesan tanpa kabel? Langsung lewat udara, dan lahirlah wireless telegraphy. Di era 1920-an sampai 1940-an, radio bukan cuma buat dengerin lagu atau berita, tapi juga buat ngobrol jarak jauh, terutama buat militer, polisi, sama pelaut. Jadi misalnya kamu kerja di kapal perang, kamu bisa ngirim sinyal ke kapal lain, atau ke darat lewat gelombang radio. Tapi, ya tetep aja, masih harus pakai kode Morse. Teknologi ini mirip walkie-talkie, tapi lebih besar dan rumit. Beberapa alat bahkan bisa kirim pesan teks pendek, walaupun tampilannya masih pakai semacam layar atau cetakan kertas. Yang menarik, ini pertama kalinya manusia bisa ngirim pesan instan, lewat udara, dan tanpa harus nyambung kabel langsung. Sebuah langkah besar yang nanti jadi fondasi buat lahirnya pager, dan sistem komunikasi portable lainnya. Di tahun 1949, ada seorang insinyur bernama Algros, yang punya ide rada gila buat zamannya. Gimana kalau orang bisa dikirimin pesan pendek, langsung ke alat kecil yang mereka bawa di badan. Dan hasilnya, lahirlah alat bernama pager. Tapi jangan bayangin pager zaman awal itu langsung bisa nerima teks kayak SMS ya. Versi pertamanya cuma bisa bunyi beep doang. Fungsinya cuma buat ngasih tau, eh kamu disuruh nelpon balik nih. Jadi orang yang punya pager biasanya dikasih nomor telepon. Kalau alatnya bunyi, dia harus cari telepon umum buat ngebales. Walau terdengar simple, alat ini jadi game changer banget buat profesi-profesi kayak dokter, pemadam kebakaran, atau teknisi penting. Soalnya mereka bisa dipanggil kapan aja, di mana aja. Masuk tahun 1960-an, perusahaan kayak Motorola mulai bikin pager versi komersial buat umum. Dan pada era 80-an sampai 90-an, pager udah makin canggih, bisa nampilin angka, bahkan pesan teks pendek. Punya pager itu kayak punya iPhone zaman sekarang, simbol keren, eksis, dan gaut. Tapi ya ada kekurangannya juga. Satu arah, kamu cuma bisa nerima pesan, gak bisa bales. Harus tetap cari telepon umum buat balesan. Meski begitu, cuma kejayaan pager terjadi di akhir 90-an. Bahkan di Indonesia, masih banyak dokter dan teknisi penting yang ngandelin pager buat kerja mereka. Tapi, waktu terus berjalan, dan teknologi terus berkembang. Pager yang cuma bisa nerima bip dan angka, sebentar lagi harus bersaing sama alat baru yang bisa ngirim teks dua arah langsung antar manusia. Dan disinilah, kita siap masuk ke babak baru. Lahirnya, SMS. Tahun 1992 di Inggris, ada seorang insinyur muda bernama Nyle Pepworth yang duduk di depan komputer sambil ngetik satu kalimat pendek. Pesannya berisi, Merry Christmas. Dia kirim pesan itu ke HP bosnya, tapi lucunya, bosnya gak bisa bales, karena HP zaman itu belum punya keyboard buat ngetik. Tapi, dari pesan sederhana itulah, sejarah berubah. Dan siapa sangka, 10 tahun kemudian, SMS jadi budaya global. Di awal-awal, SMS itu kayak fitur bonus, di jaringan GSM, bukan fitur utama. Cuma bisa ngetik 160 karakter, gak bisa pakai emoji, dan biaya kirimnya kadang lebih mahal dari nelpon. Tapi makin kesini, orang makin suka. Kenapa? Karena simpel, cepat, dan gak ganggu. Bayangin, kamu lagi di kelas atau rapat. Gak mungkin dong nelpon, tapi kamu bisa SMS. Lagi di mana? Ntar ketemu di kantin ya. Atau, jangan lupa ngerjain PR. Di akhir 90-an, sampai awal 2000-an, SMS meledak banget. Operator seluler juga ikutan panen. Mereka bikin paket 100 SMS per hari, atau sepuasnya dalam seminggu. Dan itu laris banget. SMS juga dipakai buat voting acara TV, notifikasi bank, kode ATP, bahkan layanan informasi seperti cuaca dan jadwal sholat. Pokoknya, masa itu SMS jadi raja. Tapi walau SMS punya banyak kelebihan, tetap aja ada batasannya. Pesan terbatas, gambar gak bisa, dan biaya yang ngirimnya bisa mahal kalau gak pakai paket. Karena itu, di era 2000-an, muncullah generasi baru yang nyoba melampaui SMS. salah satunya, MMS, buat kirim gambar, tapi juga ada email mobile yang mulai masuk ke HP. Tapi, apakah mereka berhasil gantiin SMS? Belum tentu, karena walau niatnya bagus, eksekusinya kadang bikin nyesep. Di awal 2000-an, orang mulai pengen lebih dari sekedar SMS teks polos. Bayangin, kamu pengen kirim foto selfie, atau gambar lucu ke temen. Bukan cuma kata-kata doang. Nah, disinilah muncul teknologi MMS, alias, multimedia messaging service. MMS ini ibarat upgrade dari SMS, tapi bisa kirim gambar, suara, video pendek, pokoknya lebih kaya isi pesan, bukan cuma teks. Tapi, ya, masalahnya MMS itu mahal banget buat waktu itu. Kecepatan internet juga masih lelet, jadi proses kirimnya lama dan kadang gagal. Banyak orang yang akhirnya males pakai. Di sisi lain, muncul juga email mobile, Blackberry terutama. Jadi pelopor teknologi ini, mereka bikin HP yang bisa ngirim dan terima email secara real time. Ini canggih banget buat profesional, apalagi buat yang sering kerja di lapangan. Tapi masalahnya, teknologi email mobile ini mahal. Ribet buat yang gak terbiasa, kurang cocok buat komunikasi santai sehari-hari. Jadi, walaupun MMS dan email mobile sempat jadi harga, keduanya gak pernah benar-benar nge-replace SMS sebagai cara komunikasi paling populer. Tapi, teknologi-teknologi ini sebenarnya jadi batu loncatan penting. Mereka bikin orang mulai mikir, kalau kita bisa kirim gambar, suara, dan email, kenapa gak bikin aplikasi yang gabungin semuanya. Dan dari pemikiran itu, lahirlah generasi baru aplikasi chatting yang bakal kita bahas berikutnya. Setelah era SMS dan MMS, teknologi komunikasi digital mulai melejit, barang munculnya smartphone dan koneksi internet yang makin cepat. Di sinilah era Messenger modern dimulai. Mengubah cara kita ngobrol, dari sekedar teks pendek, ke pengalaman komunikasi yang super lengkap. Tahun 2003, Blackberry ngerilis Blackberry Messenger, dan ini jadi revolusi besar buat pesan singkat. Kenapa? Karena BBM bisa kirim pesan langsung dari satu ponsel, ke ponsel lain secara instan, tanpa lewat SMS operator, pakai koneksi data aja. BBM bikin pengguna Blackberry ngerasa kaya punya grup chat eksklusif, dengan fitur tanda centang, kalau pesan udah diterima dan dibaca. Nggak heran, banyak anak muda, pekerja kantor, bahkan eksekutif suka banget pakai BBM. Tapi namanya juga teknologi, BBM terbatas cuma buat pengguna Blackberry. Dan mulai awal 2010-an, muncul banyak aplikasi chatting lain yang bisa dipakai di berbagai jenis HP. Salah satu yang paling nge-hits tentu aja WhatsApp. Dirilis tahun 2009, WhatsApp langsung disambut hangat, karena bisa kirim pesan teks, gambar, video, dan suara. Bisa buat grup chat besar-besaran, pakai koneksi internet, jadi lebih murah daripada SMS atau MMS. User-friendly, gampang dipakai siapa aja. Nggak cuma itu, WhatsApp terus berkembang, dengan fitur-fitur keren, voice call, dan video call, stiker lucu-lucu, and skripsi end-to-end, yang bikin pesan kamu aman banget. Selain WhatsApp, ada juga aplikasi lain yang ikutan meramaikan. Seperti LINE dengan stiker ikoniknya, Telegram dengan fitur super aman dan channel besar, Facebook Messenger, yang terintegrasi dengan media sosial. Ini semua perjalanan panjang dari Bip-Bip Pager, SMS 160 karakter, sampai jadi aplikasi chat yang kamu pakai setiap hari. Jadi, itulah perjalanan sejarah pesan singkat dari masa ke masa. Di antara kita, mungkin ada yang pernah melewati zaman itu, atau mungkin ada yang tidak mengenalnya sama sekali. Jadi, alat pengiriman pesan sengket apa yang pernah kamu pakai, tulis di kolom komentar ya. Dan jika kamu menyukai pembahasan sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.